Dul Jailani kini memang tengah sibuk dengan band barunya Kodir. Merilis album bertajuk seribu bulan pada 22 April 2022 lalu, Dul kini tengah disibukkan dengan jadwal manggung. Dan tim esensi berkesempatan mengikuti kegiatan para personil band Kodir saat akan manggung di Jakarta. Dul Jailani kini mengikuti kegiatan para personil band Kodir saat akan manggung di Jakarta. Di balik kekompakan mereka saat ini, Dul Daniel, Axel, Safier sempat vakum karena fokus menyelesaikan pendidikan. Namun mereka sepakat untuk bersatu kembali dan membesarkan nama Kodir. Banyak hal yang unik dari band satu ini. Dari pilihan lagu, genre musik hingga cara rekaman yang tak biasa. Dulu namanya Backdoor tahun 2014. Abis vakum tahun 2016 karena harus terpisah dulu ada yang kuliah, ada yang kerja. Ya intinya dulu saya akhirnya untuk bersolo karir. Dan mereka juga kasih buah masing-masing kuliah, kuliah dikola SMA, dia juga masih SMA. Akhirnya pas 2021 dipertemukan lagi, yaudah kita lanjut aja deh. Backdoor. Masa kemudahan pandemi. Lagu pertama kita sekarang kemudahan, tapi yang di nama pakai Kodir. Misalnya yang zaman-zaman sekarang ya, udah-udah tersebar roket, gigit. Oke, ya saya tertarik aja kalau lebih sama sih, kalau lebih sama sih. Saya KPR, India, termang roket, India, H-Squad. Ayah saya tapi bukan yang dewa, yang amat band. Kenapa namanya Kodir. Karena saya inspirasi dari Ahmad band, karena saya penggunaan beratangan band. Keperekaman analog, dalam artian pakai konsul Victor Cadu, Richard Jagu. Oh, oke. Disamping lagi, di-printing lagi biar soundnya mendekati analog lah. Hari ini peresmian nama kodiris kita Argo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.